Hey guys, kali ini aku mau ngasih tau cara mengurangi kebisingan dalam rekaman kamu di Audacity. Nah, ini ada dua gambar. Yang pertama, tempat camping di tepi danau di sebuah gunung. Yang kedua adalah food court atau tempat makan-makan di perkotaan. Kalau kamu pernah camping di gunung, pasti kamu merasakan kalau tempatnya itu sepi, sunyi-senyap, tapi itu beda banget dengan waktu kita lagi di kota ya. Kalau kita mau dengerin audiobook, tentunya lebih nyaman kita mendengarkannya di tempat yang sepi. Nah, ini berlaku juga untuk audiobook kamu ya. Kalau kamu rekaman di tempat yang ramai, otomatis orang yang mendengarkan audiobook kamu itu kurang nyaman gitu. Jadi, nggak kedengeran suara kamu. Kemudian, apa artinya kita harus rekaman di tempat camping, jadi di tengah gunung yang sunyi-senyap gitu? Ternyata nggak juga, karena di tempat camping itu kan di alam terbuka ya. Sedangkan di alam terbuka itu masih ada suara-suara lainnya, seperti misalnya suara jangkrik, suara air mengalir, mungkin di situ ada sungai gitu kan. Nah, kita rekaman audiobook itu di tempat yang tertutup. Jadi, kita rekamannya di dalam ruangan kita. Oke, jadi di dalam maupun di luar ruangan, sebenarnya tetap ada sumber kebisingan. Contohnya, suara AC, exhaust fan, lampu meja belajar, suara mesin komputer, suara jam dinding, suara kulkas, peralatan dapur. Ada yang rekaman sambil nyalain blender nggak? Terus, kegiatan di dalam rumah, nyuci piring, segala macem, anak-anak ngomong, percakapan, ada notif di HP, waktu kamu lagi rekaman tiba-tiba bunyi ting-tong. Atau kamu rekaman di kamar mandi itu jadi bergema gitu. Terus, di luar ruangan juga ada hujan, ada air mengalir, ada petir, angin, suara daun, burung, jangkrik, macem-macem nih. Jadi, kendaraan, kalau misalnya di kota, bel atau klakson, percakapan di luar, kegiatan di luar rumah, itu adalah sumber kebisingan. Nah, dari beberapa sumber kebisingan ini, ada yang bisa kita bersihkan di Audacity, waktu kita mengedit rekaman kita. Ada juga yang nggak, gitu. Contohnya yang nggak ya, misalnya suara blender, kamu lagi rekaman tiba-tiba blendernya bunyi, gitu. Itu nggak bisa dibersihin, jadi kamu harus rekam ulang, gitu. Oke, sekarang kita ngomongin tentang room tone, ambience, dan noise reduction. Room tone itu adalah nada kesunyian yang dapat ditangkap mikrofon kamu di tempat rekaman ketika nggak ada percakapan. Jadi, kamu belum ngomong nih, pada suatu hari si Budi bla-bla-bla gitu, kamu belum ngomong, kamu diam aja. Kemudian kalau ambience adalah suara alami yang jadi latar belakang di tempat rekaman. Ya itu, tadi contohnya misalnya suara AC, suara mesin komputer, atau mungkin di dapur lagi ada orang mau cuci piring, segala macam, itu ambience. Kemudian noise reduction adalah proses mengurangi kebisingan dari hasil rekaman kita. Nah, untuk audiobook, room tone atau noise floor yang diterima oleh Audible adalah minus 60 decibel. Jadi, seperti ini contohnya, kalau kamu buka audacity, di sini kamu misalnya udah ngambil room tone ya, jadi room tone itu kamu tinggal pencet record, terus biarin aja, kamu nggak usah ngomong, biarin aja dia sampai 30 detik, itu kamu baru stop. Kemudian ini, hasilnya seperti ini, room tone itu harusnya seperti ini, dia garis lurus. Nah, yang garis lurus ini adalah gelombang suara dari room tone yang direkod oleh mikrofon kamu. Nah, di sini kelihatan di audacity, ini agak tebal, jadi ini sebenarnya kurang bagus room tone-nya. Kalau kamu lihat di sini, besarnya masih minus 36 decibel, jadi masih berisik gini. Kalau bisa, ruangan kamu harus sunyi sampai minus 60 decibel di sebelah sini ya. Jadi, nanti garisnya ini lebih tipis lagi, gitu. Nah, kapan room tone itu dipakai? Kalau ruangan kamu masih terdengar bising, kamu bisa mengurangi kebisingan suara latar belakang dalam rekaman kamu, pakai room tone ini. Kemudian, kalau pacing atau tempo kecepatan bicara kamu terlalu cepat, nah, pacing yang cepat itu artinya jeda antar kata atau kalimat pendek. Contohnya gini, tempo atau kecepatan buat bicara peralatan. Jadi, jedanya agak pendek, sehingga orang yang dengar tuh nggak begitu ngerti ini ngomongin apa, gitu ya. Sedangkan, kamu kan ingin audiobook kamu tuh didengar orang, nah orang itu ngerti, gitu. Nah, jadi ada bagian rekaman yang jedanya terlalu pendek dan kamu ingin menambah jedanya. Nah, karena jedanya ini sebenarnya ikut memberikan arti pada hasil rekaman kamu. Oke, sekarang kita coba noise reduction di Audacity. Nah, ini aku punya dua file. Yang pertama, judulnya salah rekam. Karena ini, ruangannya masih berisik ya, seperti ini nih. Kalau kamu lihat, room tone-nya ini masih besar, kayak gini kan garisnya masih tebal. Nah, coba kita dengerin. Nah, kalau kamu pakai volume yang maksimum, kamu bisa denger kalau ini kayak berdengung gitu, ngong gitu ya. Itu suara mesin komputer aku. Jadi, ini masih minus 35 lah ya, minus 35 decibel. Kemudian, aku juga ambil room tone-nya, seperti ini. Nah, kamu dengarkan, itu ada, ini masih 36 gitu. Nah, sekarang aku mau kurangin suara dengung ini, dengan cara, aku copy dulu room tone-nya. Nah, ini aku copy ke file yang ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini kalau kita dengerin rekaman yang atas ini, yang track pertama. Penerus klan Masamuni oleh Bumi Hijau. Nah, masih ada suara dengung-nya ya. Nah, ini room tone-nya juga seperti itu, ada suara dengung-nya. Nah, aku mau ngurangin suara dengung di atas dengan pattern atau pola seperti yang di bawah ini ya. Ini aku select aja, klik dan drag. Kemudian, aku klik effect, noise reduction, get noise profile ya. Kemudian, setelah dapat seperti apa sih noise-nya, kita klik yang ini, track yang pertama. Klik effect, noise reduction, lalu step yang kedua di sini. Nah, ini aku biarkan default-nya, 12 decibel, sensitivity-nya 6, frekuensinya 3, reduce. Aku pencet OK aja. Ini kita tunggu sampai dia selesai. Oke, kalau kamu lihat di sini, garisnya udah semakin tipis ya untuk room tone-nya ini. Ini aku mute dulu, kita dengerin perbedaannya. Penerus klan Masamune oleh Bumi Hijau. Nah, ini udah banyak berkurang ya, dengung-nya. Kalau tadi kan kerasa banget. Kalau speaker kamu, volumenya full, kamu bisa nangkep. Kalau misalnya enggak, mungkin enggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah caranya untuk reduce noise di Audacity. Nah, tentunya ini masih ada yang ketinggalan ya, yang masih ada yang belum begitu bersih. Itu kamu masih bisa bersihin. Jadi, misalnya kayak di depan ini. Di depan ini kan masih bunyi. Ada mouse click juga, ini bisa kamu hapus. Atau kamu bisa copy paste dari sini aja. Kamu copy ke depan. Paste di sini. Jadi, yang masih ada jendelan-jendelan di garis lurus ini, kamu bisa dengerin itu suara apa. Kemudian kalau enggak berhubungan, kayak misalnya ini nih. Ini aku enggak tahu ini suara apa nih. Ternyata itu kayak suara click gitu. Nah, ini aku delete aja. Ini kamu bisa lihat yang sebelah sini. Ini juga ada suara click. Ini bisa di delete. Kayak gitu. Oke? Oke? Nah, sekarang gimana caranya menambah jeda di Audacity? Prinsipnya sama. Kalau tadi yang mouse click itu kita delete, ini sekarang kita tinggal nambahin aja. Jadi, kita copy room tone-nya. Seperti ini. Copy. Kamu mau taruh di mana? Jadi, misalnya yang ini. Kamu mau pertanjang jedanya. Kamu paste di sini aja. Nah, dia nanti akan bertambah jedanya. Seperti itu ya. Jadi, gampang sekali. Oke, sekian dulu untuk tutorial singkat mengenai noise reduction di Audacity. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati